teman-teman semuanya dimanapun berada apabila memerlukan atau membutuhkan domba garut bertina daraan dan tenan dan domba bibit bawah anak silahkan teman-teman bisa menghubungi admin hobi seni channel ya dan nomor admin dicantumkan di sepanjang video serta di deskripsi video dan untuk pengiriman domba garut admin bisa melakukan ke berbagai daerah yang ada di provinsi Jawa Barat ya teman-teman mohon maaf kalau keluar provinsi Jawa Barat masih belum bisa karena mungkin saat ini Assalamualaikum Sampurasun selamat sore teman-teman pecinta domba garut dimanapun berada mudah-mudahan hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rejeki yang halal dan barokah amin di edisi hari ini admin hobi seni channel akan memperlihatkan teman-teman semuanya pecinta domba garut inilah situasi kandang domba garut milik admin hobi seni channel ya nah ini kandangnya tidak begitu luas dan mohon maaf kandangnya masih berantakan ya teman-teman penempatan domba garut yang di kandang admin hobi seni channel ini eh berbeda ya Nah kalau yang di sini nih bagian dari domba garut jantan tangkas ya ada sekitar empat ekor nih satu dua tiga empat nah kalau yang di sebelah sana yang di di ujung sana itu ada dua kandang ya yang sebelah sini eh betina koloni ya oleh sebelah sana lagi sama ini betina semuanya kita lihat yang di sebelah sini ini umurnya Plek 6 ya ya tanduknya juga ini mewah bagus modelnya Gayor ya atau motifnya warna hitam atau wulung dia mempunyai motif bulunya sambung ya domba ini masih aktif di pamidangan dan udah berapa sekitar dua sampai tiga kali bertanding ya nah ini dia masuk dari kelas C bobot timbannya ini bisa mencapai 55-60 kg-an ya ini dombanya bagus dombanya sehat dan domba yang ini masih bisa masih digunakan di seni ketengah sana domba garut ya teman-teman ini domba pertama dan yang di sebelahnya ini adalah domba yang kedua nah ini dombanya lebih mewah lagi dari yang pertama ya ini umurnya Plek 6 ya terlihat ini tanduknya ini mewah sekali dia mempunyai model tanduknya golong tambang ya dengan motif tanduknya perpaduan warna hitam clear ada warna coklat keputih-putihannya ini masuk dari kelas B ya bobot timbanya mencapai 60-65 kg-an lebih dan domba yang ini sudah bertanding empat kalian ya di pamidangan dan cara bertandingnya juga bagus ya teman-teman ini mohon maaf karena dombanya di kandang ya tidak bisa melihat full dari badannya yang pasti ini dombanya masih aktif di pamidangan dan dari tanduknya juga ini belum ada belubang atau belum ada bekas tambalan ya ini sangat bagus sekali dan bisa digunakan untuk pamacak juga ya teman-teman ini domba yang kedua sekarang kita beli lagi ini domba yang ketiga ya ini model tanduknya sama seperti yang nomor kedua tadi dia mempunyai tanduknya golong tambang juga ya motif tanduknya warna hitam atau bulung dia motif bulunya baracak ya nah kita lihat tuh ya baracak ini masuk dari kelas B juga otimanya 60-65 kg-an domba yang ini sudah sudah sangat berpengalaman sekali ya teman-teman sudah bertanding di pamidangan sekitar 5-6 kalian ya dan domba yang ini kalau bertanding di pamidangan sangat-sangat bagus sekali ya teman-teman ini domba tempur dan apabila nanti teman-teman mau melihat domba yang ini bertanding di lapangan ada videonya tapi saya tidak bisa mencantumkan di video ini karena masuknya pelanggaran ya yang pasti domba yang ini masih aktif di pemidangan kita berlanjut lagi domba yang keempat ya ini kita lihat ini sama motif tanduknya golong tambang ya domba yang ini masuk dari kelas B Bupet Ingmai bisa mencapai 60-65 kg-an lebih ya adon bayang ini sudah sering sekali dibawa ke pamidangan sekitar kulabih 6-7 kali ya dan domba yang ini apabila dipertanding pamidangan sangat-sangat bagus sekali teman-teman nih dombanya sangat beringas ya dia mempunyai motif bolunya warna putih ada segitu warna hitam dan tanduknya kita lihat teman-teman ini golong tambang ya ini domba yang keempat jadi teman-teman yang tadi sebelah sini adalah domba garut jenis tangka semuanya ada sekitar empat ekor domba garut jenis tangka semuanya ya teman-teman nah kita berlanjut lagi ke kandang yang betina ya ini ada dua tempat yang disini koloni yang sini per kandang ya Nah teman-teman ini domba dan tenan super ya ini umurnya satu tahunan dia mempunyai yang motif bolunya sambung ya ini domba super domba bagus dan domba seperti ini bisa digunakan untuk bibitan indukan ya jadi nanti tidak mungkin bisa menghasilkan domba yang bagus hampir sama dengan induknya ini nah kalau di sebelahnya ini dia domba bibitan lagi hamil ya ini posisinya lagi hamil empat bulan teman-teman ini super juga dia masuk dari kelas C ya ini ada tanduknya di pepernya ada warna coca atau riben ya umurnya ini satu tahunan satu tahunan ya teman-teman ini domba super lagi ambil empat bulan ya kita berlanjut lagi yang di sebelahnya teman-teman yang sebelahnya ini dan tenan semuanya ya dua ekor umurnya 10 sampai satu tahunan ini ada yang warna riben ya ini super juga masuk dari kelas C kepentingannya mencapai 20 kg-an ya Oke berlanjut lagi yang di sebelahnya ini sama di sini juga dan tenan semuanya ya ada warna riben semuanya nih ada dua ekor yang satu lagi di belakang umurnya 10 bulanan dan rumah ini udah siap kawin teman-teman rumahnya bagus rumahnya sehat nah ini dan tenan juga sama seperti yang tadi dan yang selanjutnya yang di kandang koloni ini ada sekitar kita lihat dulu sebentar sekitar 12 ekor ya Nah kalau yang domba yang di sini berbagai macam ukuran umur dan jenis ya ada yang daraan ada yang dantenan ada juga yang sudah siap pijah ya Nah seperti yang ini dia masih dantenan udah siap kawin rumah siap kawin umurnya 8-9 bulanan ya teman-teman bobot timuannya ini bisa mencapai 15 kg-an ini ada tiga ekor terus yang di belakang sana itu dia siap kawin juga siap pijah juga ya Nah kalau yang ini dia masih kecil ya masih umurnya 7 bulanan dan ini sebentar lagi bisa siap pijah juga teman-teman nah yang sebelah yang lagi yang sebelah sini ini sama juga ya ini udah dikawinkan juga yang sebelah sana juga sama yang ini juga ini masih kecil ya umurnya baru 4-5 bulanan kalau sekitar-sekitar 2-3 bulan lagi ini domba yang ini bisa siap pijah juga teman-teman yang ini juga ini sama ya yang di bawah Indonesia udah siap kawin teman-teman juga jadi kalau kandang yang disini admin sengaja ya menyatukan semuanya sim koloni karena disini domba dan tenan daraan dan domba siap pijah semuanya ya Nah ada sekitar 12 ekor ya teman-teman disini domba yang disini sudah melalui sortiran ya teman-teman jadi Insya Allah domba yang disini bagus-bagus domba nya super-super dan rata-rata disini domba nya masuk kelas C semuanya nah jadi untuk teman-teman semuanya dimana pun berada apabila memerlukan atau membutuhkan domba garut bertina daraan dan tenan dan domba bibit bawah anak silahkan teman-teman bisa menghubungi admin hobi seni channel ya dan nomor admin dicantumkan di sepanjang video serta di deskripsi video dan untuk pengiriman domba garut admin bisa melakukan ke berbagai daerah yang ada di provinsi Jawa Barat ya teman-teman mohon maaf kalau keluar provinsi Jawa Barat masih belum bisa karena mungkin saat ini masih pandemi jadi terkendala di perjalanannya dan admin jamin domba yang disini memiliki kualitas yang bagus-bagus ya domba nya sehat-sehat domba nya bagus-bagus domba super-super dan domba yang seperti ini cocok sekali digunakan untuk reading ya jadi teman-teman yang baru memulai atau yang sudah memulai silahkan mau mesen domba garut silahkan langsung menghubungi admin hobi channel nah semuanya beri sorti ya teman-teman semuanya domba nya bagus domba nya sehat dan siap digunakan untuk breeding atau berternak ya Nah itu tadi teman-teman semuanya review koleksi domba garut milik admin hobi channel ya tadi udah admin review di sini ada empat ekor domba tangkas semuanya super mewah super bagus semuanya teman-teman dan kalau yang di sebelah sana itu ada sekitar kurang lebih 20 ekor ya semuanya dan tenang daraan dan ada intinya lagi hamil Oke sekian dulu review hari ini dan nantikan video mereka lainnya seputar domba garut hanya di hobi seni channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati